Hai Halo balik lagi bersama saya di channel Sesebo NFT saya kemarin dapat request banyak sekali untuk mereview game crypto ini ya saya sendiri juga sebenarnya baru tahu dari yang minta di review yang ada salahnya lah kalau saya review karena memang gamenya cukup baru dan memang menggunakan sistem oracle ya jadi setidaknya dalam waktu satu sampai dua bulan dan kalau memang timnya serius ya mungkin ada peluang game ini bisa bertahan cukup lama makanya saya putuskan untuk review tapi yang penting jangan lupa dulu untuk melakukan riset lagi ya karena disini saya tidak memberikan saran finansial hanya sebatas memberikan informasi saja jadi simak terus videonya sampai lecet oke hehehe bagi yang baru join jangan lupa join dulu di channel telegram karena hanya di channel telegram saya sering update berita terbarunya ya dengan cepat dan terupdate yang tidak sempat saya bahas di channel YouTube untuk link joinnya ada di deskripsi kita langsung lanjut ke pembahasannya ya jadi ini adalah tampilan dari game crypto wolf ya cukup menarik lah kalau kita bandingkan dengan rezeti ya setidaknya disini masih ada bau-bau nft nya untuk tampilan serigalanya seperti ini ya kita bilang hero aja ya untuk tampilan hero nya seperti ini nanti dolor bisa cek di website ini sepertinya yang legendary nih ini juga ada tampilan dari material jadi nanti disini ada hero sama material nah cara mainnya itu gimana nanti dolor harus mengoleksi serigala ya dan materialnya yang mana nanti digunakan untuk membuat paket serigala nah saya sendiri juga kurang paham ya paket serigala yang dimaksud gimana mungkin satu kesatuan grup gitu ya jadi ada beberapa serigala sama beberapa paket karena disini juga dijelaskan kita disuruh membuat wolfpack atau saya sebut di sini adalah paket serigala yang mana akan memungkinkan kita untuk berburu ya nah oke saya coba retoret biar mudah dipahami disini dolor nanti harus mengkoleksi serigala satu untuk koleksi ini bukan hanya serigala ya tapi juga item serigala dan item nanti kita jadikan sebagai wolfpack atau paket serigala yang bisa jadi ya ini bisa jadi loh saya soalnya masih belum main bisa jadi nanti kita harus punya beberapa serigala yang mana nanti ditambah sama item-itemnya tadi nah nanti kumpulan dari serigala yang kita miliki yang sudah ditambah dengan item bisa digunakan untuk berburu nah disini juga dijelaskan setelah kita punya ini kita kirim wolfpack kita atau kumpulan dari serigala kita ini atau paket serigala kita ini untuk berburu dan mendapatkan hadiah nah untuk hadiahnya berupa c-wolf ya yang nanti kita bisa jual di pancake swap hadiahnya bisa kita dapatkan setiap hari yang mana kita dapatkan setelah serigala kita pulang dari berburu ya nah itu dari penjelasan disini jadi semoga disini ada gambaran nih kalau ingin main gimana nah disini ada tim-timnya ya saya tadi sempat cari dan lihat di akun LinkedInnya tapi beberapa nggak ada fotonya ya saya curiganya mereka yang punya akun LinkedIn terus koneksinya cukup banyak adalah bounty hunter ya atau air dropper tapi kurang tahu lagi ya disini sih mereka memang punya akun cuman memang nggak pernah aktif kalau kita lihat di aktivitinya nah kalau kita lihat di aktivitinya akunya ini sudah lama tidak digunakan ya sekitar 2 tahun yang lalu dan kalau kita lihat disini tidak ada penjelasan tentang cryptocurrency atau mungkin mereka lag tentang cryptocurrency atau yang lain yang mana kemungkinannya 2 tahun yang lalu mereka tidak aktif di crypto ya dan baru aktif sekarang kita coba cek juga ya di akun yang lain kalau yang ini memang ada fotonya si Nikolas ini juga punya pengalaman di Politeknik Madrid dan sama juga kalau kita lihat di aktivitinya mereka sudah cukup lama tidak aktif di LinkedIn dan kalau kita lihat disini juga tidak ada sangkut pautnya dengan cryptocurrency sebelumnya ya jadi kemungkinan tim mereka ini adalah orang yang memang punya skill untuk membuat game atau coding dan melihat cryptocurrency ramai jadi mereka membuat game crypto karena memang kan membuat game crypto itu mudah ya tinggal cari coding terus cari orang yang bisa membuat smart contract lalu mengkonekkan ya jadikan game cryptocurrency meskipun sebelumnya tidak ada background crypto sekarang melakukan pemasaran juga cukup mudah ya nggak kayak dulu dulu itu harus buat pengumuman ya projectnya di Bitcoin Talk agar dilihat banyak orang terus background dari tim kan penting dan kalau kita lihat disini background dari timnya sebelumnya memang tidak ada dari tentang cryptocurrency ya kita juga bisa lihat disini kok 2 tahun yang lalu nih tidak ada aktivitas yang nyambung tentang crypto ya nanti Dolor bisa cek sendirilah kalau memang penasaran ingin tahu background dari timnya itu seperti apa nah soalnya mereka akan mencantumkan disini ya cuman ya tadi aktivitasnya tidak ada yang nyambung di crypto yang itu berarti kemungkinan ini masih kemungkinan loh ya kemungkinan ya mereka orang biasa yang memang sebelumnya atau 2 tahun yang lalu tidak aktif di crypto tapi punya skill untuk membuat game mungkin atau punya kenalan smart contract karena membuat smart contract kan mudah atau membuat token maksudnya kalau bagi Dolor yang kelihatan tertarik ya monggo ya tapi kalau lihat dari timnya tadi seperti itu kalau kita lihat jelajah sedikit sedikit nih kita riset sedikit belum sampai mendalam banget nanti Dolor bisa cek cek lagi lah ini kan hanya sekedar informasinya aja ya kalau kita lihat roadmapnya juga di kuartal 1 ini ada marketplace nanti launching new animal breeding lalu claim bonus juga jadi kita sudah bisa earning ya untuk gamenya yang pasti kalau ingin yang lebih bagus di kuartal 3 jadi ya cukup lama ya itu sekitar Juli Agustusan sekitar bulan itu kuartal 3 2022 jadi masih cukup lama tapi gamenya sudah bisa dimainkan ya launch of the hunt jadi sudah bisa berburu di bulan Desember ini dan kita coba cek di whitepapernya jadi game ini nanti adalah virtual world ya jadi nanti mungkin ada sebuah pulau atau dunia tersendiri di Crypto Wolf ini bisa jalan-jalan untuk grafiknya sendiri 2 dimensi dan 3 dimensi dimix atau dicampur dan disini juga dikatakan yang mana game ini juga menggunakan Binance Smart Chain untuk permainannya sendiri nanti bisa melakukan breeding trading organize hunting sama melakukan pertarungan ya antar pemain oke kita coba cek di claim nih dan disini dijelaskan untuk withdraw fee nya untuk awal-awal 45% dan itu nanti akan berkurang 3% terus sampai nanti 0 ya kalau disini ya when claiming before reaching 0 you will receive penalty nah jadi kalau kita meng-claim hadiah sebelum turun sampai 0% nanti kita dapat penalty sekitar 54% 63% dan seterusnya ya nah nanti kalau level 2 penalty nya jadi 63% level 3 72% dan seterusnya nah penalty ini didapat kalau kita meng-claim sebelum 0% ya nanti kita masuk ke level 1 kalau sudah meng-claim kan balik lagi ke 43% fee withdraw nya ya sama seperti recity atau coin to fish kalau sudah withdraw balik lagi kalau recity kan 36% kalau ini 43% nanti kalau seninnya sebelum 0% dolur sudah melakukan withdraw lagi penalti nya nanti akan jadi 63% ya jadi nambah ke level 2 setelah withdraw kan balik lagi nih ke 43% ternyata belum 0% dolur sudah melakukan withdraw nanti level penalti nya naik ke level 3 dan seterusnya ya itu peraturan untuk withdraw ini nih yang jarang dibahas hahaha ini cukup bahaya ya yang seperti ini ya sebenarnya di recity sendiri 36% itu sudah cukup lama loh sekitar 12 harian nah kalau ini 43% itu berarti kan sekitar 2 mingguan atau 14 hari nah bedanya kalau di recity kan meskipun sebelum 0% itu kan gak ada penalti nah beda kalau yang di cryptowolf ini kita nanti kena penalti ya dan itu naik terus sampai 90% nah sistem kayak gini sebenarnya saya kurang terlalu suka ya apalagi kalau yang ada penalti ini ini kan sama aja kita itu disuruh yaudah kamu main tapi jangan withdraw ya hahaha jadi kasarannya kayak gitu ya kita main tapi kalau kita withdraw sebelum 43% ini turun terus 3% sampai 0% nah nanti kita sama aja boleh main tapi jangan withdraw ya kalau mau withdraw 14 hari kalau mau withdraw berarti nunggu harganya turun ya soalnya tokennya dijual developer hahaha 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 oke ya disini sudah jelas tentang cryptowolf ini peraturannya dolor juga tahu ya disini juga ada holder bonusnya dan disini ada moon reward nih disini juga dikatakan kalau menggunakan sistem oracle jadi yang gak jauh beda kayak rest city ya dan disini ada roadmapnya yang kayak tadi oke ya gitu saja penjelasan kali ini semoga bisa menjadi pertimbangan dolor-dolor nih kalau siap withdraw 14 hari sekali ya monggo ya bisa main kalau saya kayaknya gak siap nih hahaha hahaha kalau saya kayaknya gak main di game ini cuman kalau memang ingin trading di tokennya mungkin saya akan coba ya tapi tergantung dari chartnya juga bisa lihat RSI nya juga sudah over pembelian banget jadi mungkin nunggu koreksi dulu sebelum masuk ke GWOF ini disclaimer on ya ini bukan saran finansial hanya sekedar berbagi informasi saja sebelumnya sebelumnya saya minta maaf kalau memang terlalu belak-belakan ya maksudnya ya mungkin kayak nyebar foot atau FOMO sebenarnya gak seperti itu ya kalau saya ya gak suka ya gak suka kalau main cuman untuk nostalgia kayak visiting ya saya bilang kayak gitu kalau ingin main ya pasti saya main tapi kalau untuk GWOF ini saya pribadi belum siap untuk withdraw yang harus nunggu 14 hari waduh lamaan lah tapi ya tetep semua kembali ke dolur-dolur saya sarankan bagi dolur yang sudah nonton video ini tolong share ke orang lain ya bukan berarti saya ingin dolur marketingkan channel saya enggak maksudnya agar dolur yang lain tahu karena GWOF ini kan withdrawnya itu kayak gitu loh ada penaltinya maksudnya kayak gitu loh kalau gak ada penaltinya sih lumayan ya jadi ya bisa diatur-atur lah tapi kalau ada penaltinya ini ya kasian gitu soalnya bisa sampai 90% jadi ya kita withdraw gak dapat apa-apa main juga menghabiskan waktu menghabiskan tenaga kan sama modal juga oke gitu saja ya video kali ini bagi yang punya pendapat pertanyaan atau request bisa tinggalkan jajahnya di kolom komentar jangan lupa subscribe channel agar tidak ketinggalan informasi terbarunya dan tentu saja dengan subscribe like share dan komen dolur sudah mendukung channel ini untuk terus berkembang mantep kan makan roti belum dibuka bungkusnya sekian matur suun lur sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa